Intro Sobat soul mate, jangan heran ya kalau hari ini aku bahagia berbunga-bunga banget. Gimana enggak mate, bisa ketemu langsung dan ikut touring bersama si Macho Ryo Dewanto dan Noah Like a great dream come true. It was so amazing mate. Ya bener banget, Ryo Dewanto dan Noah band emang udah bela-belain nyamperin kita di Bali. Para brand ambassador Yamaha ini bikin histeris seisi dan pasar. Hahaha Mengendarai motor GT 125 menuju ke lokasi meet and greet di Lipomal Kuta. Ariel keren banget mate. Lengkap dengan helm dan jaket Yamaha. Huh, enggak nahan. Ryo Dewanto juga enggak beda mate. Ryo yang merupakan brand ambassador GT 125 makin keren ngendarain motor Yamaha berwarna putih. Eh, ini Ryo yang keren karena motor yang dikendarainya atau motornya yang keren karena dikendarain Ryo ya? Oke, jadi kalau setiap kali kita kesini memang suasananya beda. Suasananya beda karena ini kan memang tempat dimana orang berlibur. Jadi begitu nyampe disini apa ya, ada perasaan yang beda aja gitu siap-siap walaupun buat manggung ya, walaupun kita tetap kerja tapi disini ya lebih santai dan lebih menyerangkan. Enak, udaranya enak soalnya disini maksudnya apa ya, dan scenerinya gitu pas kita jalan kan banyak apa ya, pemandangan-pemandangan yang bagus juga gitu jadi seru. Sebagai anak-anak band, kira-kira seperti apa sih selera Aril, Uki, Reza, Lukman, dan David soal motor? Beda-beda sih, beda-beda, David. Saya lebih suka motor yang tinggi, yang trail gitu. Bagus, apalagi sekarang yang CBU-nya juga masuk disini. Jadi lebih variatif dan penggunanya jadi bisa lebih banyak kan gitu. Jadi ada yang memang nggak suka pakai Matic, ada yang nggak suka pakai bebek, jadi ada yang sukanya pakai bebek karena suka pakai Matic. Jadi makin banyak variannya sih sebenarnya, apalagi sampai CC gede, juga kan banyak orang yang pengen pakai motor CC gede. Kalau seleranya Ryo Dewanto soal motor, siapa sih yang nggak tahu? Yaudah pasih banget lah Yamaha GT 125. Eh, ngomong-ngomong, Noah bakal punya album baru lagi nggak sih? Atau ada new project lain? Kasih tau kita-kita dong. Sekarang Noah masih rekaman, jadi ada album yang judulnya kita terkeluar, Second Chance namanya, akhir tahun. Itu kita merekam semua lagu-lagu yang kita yang lama, totalnya hampir 40 laguan sih. Terus ada beberapa lagu baru juga nanti yang keluar di akhir tahun. Mek, siap-siap dulu ya. Sekarang kita bakal cus ke Stadion Dipta Gianyar. Di sana, Noah bakal perform sekaligus dalam rangkaian ULTA ke-243 Kota Gianyar. Tapi, sebelum kita meluncur ke Gianyar ngendarin motor Yamaha, kudut tau dulu tips safety riding dari Ryo Dewanto. Biar selamat sampai di tempat tujuan, mate. Pastinya harus memikirkan keselamatan pertama, karena ketika kita memikirkan keselamatan, kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita memikirkan keluarga di rumah, kita memikirkan orang-orang terdekat kita, dan banyak orang gitu ya. Pokoknya keselamatan itu memang penting, dan salah satu faktor pendukung untuk keselamatannya adalah ya kita memakai helm SNI, kemudian kita memakai jaket, kita memakai sarung tangan, kita memakai sepatu, dan harus punya si motor. Nyampe deh di konsernya Noah. Hoho, crowdnya amazing gila. Kau sadari cintaku, bukanlah dia. Hai, kami dari Noah. Keep watching Soulmate. Serius Dewanto, keep watching Soulmate. Masih di Soulmate. Be smart, be aktif. Mate, aku ada info penting nih buat kamu. Jadi, hanya dengan 1 juta rupiah aja. Sekali lagi, hanya dengan 1 juta rupiah aja. Kamu udah bisa bawa pulang Yamaha Newfino FI dan GT125. Oh iya, Mega. Tau nggak? Jadi, Sabtu kemarin itu, teman-teman aku pada ngeksis di sosmed. Pasti pada buat status lagi nonton konsernya Noah itu kan? Itu tau. Jadi gini. Selain itu, ada juga yang habis status excited banget deh. Nonton malah di stadion kita. Dianyar, hashtag Lompak Pager. Yang bener aja. Tau tuh, orang aneh. Oke, mate. Masih banyak nih tayangan-tayangan seru yang belum kita keluarin buat kamu. Tungguin ya, after this break. Uf. stinkpap. Rs. Sedol. Hab. Terolak. Sariable. Sure. Terolak.